Pada episode ini, terlihat monster berkaki kuda itu terus terkena panahan Eun Hyuk yang membuatnya tidak sadarkan diri sesaat untuk menyembuhkan lukanya. Eun Hyuk memegang kunci mobil, halus menekan tombol kunci yang membuat mobil depannya mengedipkan lampu dan mengeluarkan suara. Dengan kecepatan gilat, monster berkaki kuda itu langsung menabrakkan dirinya ke mobil. Setelah mengetahui kelemahan monster itu, Eun Hyuk mulai memainkan aksinya. Di saat Eun Hyuk mengalihkan perhatian monster berkaki kuda itu, Jisoo dan Sangguk memapah Yunsoo yang lemah untuk menjauh dari tempat itu. Mereka terjatuh tepat di depan mobil yang sedang berbunyi dan mengeluarkan cahaya yang tiba-tiba. Mereka keluar dan berjalan menuju pintu, dan dengan tenaga yang masih ada, mereka kerjasama, kecepatan, serta keberanian mereka sangat diuji. Perjalanan dipimpin oleh Sangguk dengan senjata balunya. Mereka terus berusaha bertahan dari serangan monster-monster. Monster berkaki kuda mengejar mereka. Tiba-tiba, gil dengan senjata apinya membakar monster berkaki kuda itu hingga membuatnya tidak dapat bergerak. Di dalam gedung, Dusik sedang mencoba menolong Suyong yang ditarik ke atas oleh monster laba-laba. Dengan cekatan, Eun Hyuk membuka pintu yang dihadang oleh Jae-Hon. Penyanggah tali yang mengikat monster laba-laba itu tercabut akibat pergerakan monster tersebut. Suyong jatuh dan langsung berlari ke arah Dusik untuk memapahnya menjauhi monster. Tetapi Dusik meminta Suyong berlari. Saat Dusik sedang merangkak, tiba-tiba kakinya tertusuk kuku tajam monster laba-laba yang membuatnya kesakitan. Eun Hyuk dan Yuri dengan sekuat tenaga menarik tali yang mengikat monster laba-laba itu. Perlahan, monster laba-laba tertarik ke atas. Tetapi kekuatan mereka terkalahkan saat Eun Hyuk terjatuh. Mereka tidak putus asa. Eun Hyuk bangkit dan menariknya lebih kuat lagi. Tiba-tiba, para wanita penguni Green Home datang dan membantu mereka menarik tali itu dengan bersamaan. Dusik merangkak menjauhi tempat itu dengan darah yang terus keluar dari pahanya hingga membuat jejak. Suyong muncul dan melemparkan botol berapinya dan membuat monster laba-laba itu kesakitan lalu bergerak tidak karuan hingga tali itu terlepas. Monster laba-laba itu berjalan mendekati Suyong. Jisoo menggendongnya dan berlari menjauh. Sedangkan Jaihun dan Sangwook memapah Dusik. Monster laba-laba itu semakin cepat berjalan ke arah mereka. Jisoo dengan pisau yang tenaga listriknya menusuk monster laba-laba itu hingga monster itu bergetar dan mengeluarkan asam. Monster laba-laba itu terus melawan Jisoo hingga mereka terjatuh ke lantai. Para penghuni Green Home melihat tepat di depan merata mereka. Jisoo tetap berjuang menusuk dan mengalirkan listrik hingga tubuhnya melemah seperti akan mati. Monster itu mati di atas tubuh Jisoo. Beberapa saat kemudian mereka tercengang. Jisoo terbangun dengan matanya yang menghitam. Berdiri dan melangkah menuju ruang karantina dengan tertati. Langkah Jisoo terhenti, Sa Ji-en memanggilnya. Dia menoleh dengan tatapan bolosnya. Ji-en meminta maaf telah menambah beban yang ada di pundak Jisoo. Sekarang Hyun-soo dapat memilih tetap di dalam ruang karantina atau bergabung bersama mereka. Tanpa pikir panjang, Hyun-soo memilih menutup pintu ruang karantina dan bergabung bersama mereka. Yuri mulai mengobati para penghuni Green Home yang terluka. Meskipun dirinya sendiri kesulitan untuk bernafas dengan baik. Yuri mendekati Sanguk dan memberikan kotak obat. Terlihat Hai-in memasak bubur untuk makan siang para penghuni Green Home. Hyun-soo mendekatinya untuk meminta makanan. Secara tidak sadar, raut wajah Hai-in berubah seperti orang yang ketakutan. Saat Hyun-soo berbalik, para penghuni lain yang sedang memandanginya langsung melanjutkan kegiatan makannya. Hyun-soo pun menjauh dan keluar dari toko. Sanguk dan Hyun-soo sedang kebingungan akan makan di mana. Tiba-tiba, Gil menerobos keduanya duduk dan makan di depan mereka. Mereka berdua membalikan badan bersamaan. Tetapi terhentikan dengan perintah Gil yang meminta mereka untuk duduk dan makan bersama. Gil memulai ceritanya. Diawali dengan membuka bajunya dan menambahkan bekas jahitan di seluruh burutnya. Semua organ tubuhnya rusak dan diagnosa hanya memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Tetapi sampai sekarang dia masih bertahan berkat makanan. Dan itu membuat mereka bersemangat untuk makan dan bertahan hidup lagi seperti Gil. Di lain sisi, Su-ya yang masih trauma dengan kejadian monster laba-laba tadi. Dengan emosinya, mendorong adiknya hingga terjatuh dan menangis di depan Du-sik. Du-sik membantu Yong-su untuk berdiri dan mengambil logam di dalam sakunya lalu dilempar ke dalam kotak. Ia pun memberikannya kepada Su-yong. Tetapi Su-yong menolaknya dan lebih mengingat pistol untuk senjata mempertahankan dirinya. Du-sik menjawab bahwa dia akan memberikannya saat Su-yong telah dewasa. Su-yong pun marah dan menjauh dari Du-sik. Di tempat lain terlihat Jae-wan masuk ke dalam kamar mandi. Padahal peraturan melarangnya untuk mandi lebih dari sekali dalam tiga hari untuk menghemat air. Di saat dia mencuci rambutnya, tiba-tiba air berwarna hitam keluar dari shower yang membuat yang berteriak. Setelah kejadian itu, hanya ada 15 hari lagi untuk bertahan dengan menghemat air. An-hyeok memiliki cara untuk keluar dari gedung mensuplai makanan dan obat-obatan. Dia membawa Du-sik ke basement melihat mobil yang akan mereka gunakan. Saat tiba di depan pintu basement, Byung-il menghentikan mereka. Tiba-tiba Hai-in dan Seng-wan keluar dari pintu membawa paket para penghuni Green Home. Hai-in membagikan paket yang sudah diambil ke penghuni Green Home. Tepat di depannya, Du-sik sedang meneliti komponen mobil. Mereka berdua berencana untuk memodifikasi mobil agar dapat keluar sebelum semua orang panik. Tiba-tiba, Seng-wan dengan paket untuk Du-sik di tangannya hanya mendengar bahwa beberapa orang akan keluar dan menyimpulkan pikirannya sendiri. Bahwa dia tidak akan ada di dalam list orang yang keluar dari gedung itu. Seng-wan yang ketakutan dengan pikiran kalutnya langsung mencari bukti untuk memperkuat penyimpulannya. Mulai dari kertas soretan tentang strategi menghadapi keadaan kritis yang ada di ruang kendali. Jisoo, Jae-hwan, dan Yun-su sedang mengumpulkan makanan di dalam toko. Dengan langkah tergesa dan emosinya menggebu, Seng-wan masuk dan meminta jatah makanannya. Menodongkan cutter ke arah mereka yang tidak mau memberikan apa yang dia mau. Dengan cepat, Sang-wook bertindak. Menarik kerahnya ke belakang lalu menghajar dan membuangnya ke dekat pagar pembatas. Semua penghuni Green Home berkumpul melihatnya. Seng-wang terus merontak dan mengatakan bahwa semua orang akan mati. Gil melangkah maju dan menggertaknya dengan kalimat yang menohong. Dia berkata bahwa tidak semua orang di sini akan mati. Orang pertama yang mati adalah orang sepertimu yang bertindak bodoh dan membuatnya terdiam. Setelah semua itu berlalu, An-hiyo mengumpulkan semua penghuni Green Home dan menerangkan strategi yang sedang dibuat untuk menyetok makanan dan menyelamatkan para penghuni yang ada. Mereka yang dianggap mampu dan pemberani yang akan keluar dari gedung untuk mengambil makanan serta obat-obatan yang akan ditemukan di perjalanan nanti. An-hiyo memberitahu satu persatu orang yang akan berangkat keluar dari gedung itu. Seng-wan yang malu dan takut mengintip sangguk dari pintu toko yang tertutup. Dia memberanikan diri untuk masuk dan meminta maaf karena tindakannya yang salah. Ia pun meninggalkan sangguk dengan malu. Ternyata di belakang rak terdapat Jae-hyun. Dia tersenyum karena perubahan sikap dan hati sangguk yang semakin membaik. Di ruang lain, Jisoo sedang memainkan gitarnya dengan raut wajah yang sedih. Yun-su yang kebetulan melewati lorong itu mendengar melodi gitar. Yun-su penasaran dan masuk ke dalam ruangan. Lalu duduk di sebelah Jisoo. Dia bertanya tentang lagu yang sedang Jisoo mainkan. Ternyata Jisoo hanya mengimprovisasi karena senang gitar temuannya hanya empat. Lalu mendengarkan melodinya hingga akhir. Yun-su merasa bahwa melodi yang dimainkan Jisoo mengingatkannya tentang rumah. Dan memberinya judul Sweet Home. Setengah hari berlalu, Yun-su duduk di dalam kamar mandi sambil mendengarkan musik dan memandangi foto. Tiba-tiba Jisoo menggedor pintu kamar mandi agar Yun-su secepatnya keluar karena perutnya sudah tidak dapat menahan sakit. Hingga wajahnya memucat dan berkeringan dingin. Saat setelah itu, Jisoo terjatuh dan tidak sadarkan diri. Yun-su keluar dari kamar mandi dan meminta pertolongan. Jisoo dibawa ke sebuah ruangan untuk dibaringkan. Hen-yuk yang pernah berkuliah di kedokteran mulai memperiksa keadaan Jisoo. Jisoo selalu memegang perut bagian bawah kanannya. Dengan cepat Hen-yuk menyadarinya dan menekan bagian perut Jisoo yang membuat Jisoo berteriak kesakitan. Dia mengidap usus buntu yang mengharuskannya di operasi. Jisoo memilih operasi dengan alat yang ada. Keadaannya memaksa membuat semua penghuni Green Home mempersiapkan ruang operasi untuk Jisoo. Dan membaringkannya di atas meja untuk operasi. Sedangkan keperluan lain seperti bius, pisau bedah, dan alat lain akan dilengkapi bersama dengan stok makanan oleh penghuni lain yang keluar dari gedung. Jisoo tiba-tiba bertanya tentang berapa lama Jisoo memiliki pedang. Ternyata dia memilikinya selama 30 tahun yang lalu saat ulang tahun pertamanya. Sedangkan Jisoo memilih benang panjang umur. Yiki yang jatuh dan terbaring lemas dengan nafas yang tersenggal-senggal. Saat Yiki yang mencoba untuk berdiri dengan perlahan menghadap seorang perempuan pemimpin pasukan militer, dia mendengarkan semua perkataan wanita berseragam itu. Dengan tangan yang masih terikat, diselipkan remote yang apabila ditekan akan memberikan sinyal dan dengan secepatnya pasukan militer akan menuju ke arah sinyal itu. Yiki yang harus menekan tombol itu apabila Jisoo berhasil melewati hari ke-15 dan menjadi orang terinfeksi spesial satu-satunya yang ada di dunia. Sang Wook, Yuri, dan Jisoo bersiap di dalam mobil untuk meninggalkan gedung lewat basement. Pintu basement terbuka dengan perlahan. Mobil mereka keluar dari gedung itu. Jisoo tiba-tiba berpikir tentang kejadian lalu yang membuatnya trauma sampai sekarang. Yunsoo adalah seorang murid SMA yang tampan dan ceria. Dia berlari dengan keringat di seluruh wajahnya mendekati seorang murid laki-laki yang sedang terdiam melihat mesin minuman otomatis. Dia memberikan beberapa koin kepada murid laki-laki itu dan tidak perlu mengembalikannya. Tetapi murid laki-laki itu malah merespon sebaliknya. Dia menganggap Yunsoo sombong. Tiba-tiba bola mengarah ke murid laki-laki dan berhasil ditangkis oleh Yunsoo. Dia mengelurkan tangannya untuk membantu murid laki-laki itu bangun. Semua kebaikan Yunsoo dibalas dengan bullying dan pukulan tak terhenti di setiap hari tanpa seorang pun menolongnya. Ayah, ibu maupun adiknya tidak ada yang membelanya bahkan menyalahkan dan tidak mau mengakuinya ada. Hal itu menambah kebencian Yunsoo dengan keluarga yang selama ini dia percaya dan lindungi. Yunsoo merasa dirinya tidak boleh hidup seperti dulu. Dia harus lebih kuat dan menjadi orang baik. Di saat dekatnya sudah bulat, dia melihat teman dekatnya sedang dibully. Yang mengharuskan teman Yunsoo meloncat ke arah jalan yang penuh dengan kendaraan berkecepatan tinggi untuk membiayai operasi ibunya. Yunsoo dengan cepat mendorong murid laki-laki yang membulinya dulu ke arah jalannya itu. Dan keesokan harinya, ayah Yunsoo dipecat. Hari demi hari berlalu setelah kejadian itu, teman baiknya menemuinya dan memenangis di hadapannya. Karena tidak membiarkannya melompat ke jalan untuk membiayai operasi ibunya. Dia menganggap bahwa dirinya tidak berguna dan itu membuat Yunsoo selalu melukai lengannya dengan kater hingga menimbulkan bekas yang tak kunjung hilang. Sinar matahari mengenai kulit mereka, Yunsoo bertekad kembali untuk tetap hidup meskipun harus selalu berhadapan dengan monster dan kematian. Belum lama mobil itu berjalan keluar dari gedung, tiba-tiba mobil yang dikendarai sangguk terlempar lalu terguling akibat monster otot yang mengetahui keberadaan mereka. Keadaan mobil itu sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Orang-orang yang ada di dalamnya pun tidak sadarkan diri. Penuh dengan luka dan darah yang terus mengalir. Tahap kaki monster otot itu terdengar semakin jelas mendekati mobil yang sudah tak terbentuk itu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 8. Di saat mereka sedang mengamati keadaan Jisoo, bunyi dentuman keras memengkak telinga mereka. Rencana yang sudah dibuat gagal total. Mobil mereka terguling beberapa kali. Yunsoo yang terlempar keluar dari mobil tersadar karena bunyi langkah kaki monster otot yang semakin mendekat. Yunsoo mencoba sekuat tenaga berdiri dan melawan monster itu dengan senjata yang dia bawa. Dengan sekali ayunan tangan monster otot, Yunsoo terlempar dan menabrak konstruksi bangunan. Tiba-tiba, Gil datang membawa botol yang berapi lalu melemparkannya tepat mengenai punggung monster otot. Di saat monster otot itu sibuk memadamkan api, Gil berlari menolong Yunsoo yang sedang lemah. Dia membantu Yunsoo berdiri. Saat itu juga, darah keluar dengan deras dari hidungnya. Monster otot itu sudah ada di tempat di depan mereka. Tanpa pikir panjang, Gil mendorong Yunsoo agar menjauh darinya. Kepalan tangan monster otot itu akan menghantam Gil. Dan tiba-tiba... Yikyang tersadar saat setelah menabrak monster otot dengan kaca dengan mobil yang sudah pecah. Monster otot itu berusaha menyingkirkan mobil damkar yang menindih tubuhnya. Di saat monster otot itu mencari Yikyang, tanpa disadari dia naik dari pintu sebelah kanan. Dengan gerakan cepat memundurkan mobil damkar yang membuat monster otot berlari ke arahnya. Sang Wook tersadar lalu keluar dari bongkahan mobil yang terbalik dengan darah di seluruh tubuhnya. Dia mengayunkan palunya, membuka pintu belakang untuk menyelamatkan Yuri. Sang Wook melihat kucuran bahan bakar mobil dengan sekuat tenaga. Dia memutuskan sabuk yang dikenakan Yuri dan menyelamatkannya. Sesaat setelah sanggup menyelamatkan Yuri, mobil itu meledak dan mengenai monster otot yang ada di dekatnya. Pertarungan sengit antara Yikyang dan monster otot pun dimulai. Terlihat tiba-tiba Gil ada di belakangnya. Dia bertanya tentang motor hitam kesayangannya. Yikyang tidak bisa membawanya kembali dan menggantinya dengan persediaan air dan bahan bakar yang dia ambil sewaktu dalam perjalanan. Mereka pun membawa Jisoo untuk mengoperasi Jisoo saat itu juga dengan alat seadanya tanpa obat bius. Operasi pun dimulai. Silet mulai mengiris perut Jisoo. Dia berteriak sambil menggigit kain itu. Hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Setelah beberapa jam berlalu, Anh Hyo berhasil menyelesaikan operasi dan keluar dari ruangan. Dia tawakan kepulangan Yikyang dan langsung menemuinya. Belum sempat dia berbicara, Yikyang menyeletuk tentang keadaan Yunsoo saat dirinya pergi. Tetapi Anh Hyo malah balik bertanya tentang cara Yikyang pergi dan pulang dengan selamat tanpa mengkhawatirkan suatu akan terjadi padahal dirinya sedang hamil. Yikyang berdiri di depan Yunsoo yang sedang tertidur. Yunsoo terbangun karena merasa ada yang sedang memandanginya. Dengan gerakan yang tiba-tiba, Yikyang menggores pisau ke tangan Yunsoo. Luka di tangan Yunsoo sembuh dengan begitu cepat. Keanehan itu membuat Yikyang terus mengeluarkan pertanyaan yang membuat Yunsoo terdiam kebingungan. Yunsoo mencoba bertanya tentang maksud Yikyang. Dengan kepala yang tertunduk, akhirnya Yikyang menjelaskan apa yang terdang terjadi di luar sana. Banyak orang yang sedang melawan proses monsterisasi. Pemerintah melakukan eksperimen kepada mereka untuk menghentikan bencana yang sedang terjadi. Yikyang berlahan bercerita saat dia tertangkap oleh pasukan militer. Sambil menetaskan air mata, dia harus membuka mulut tentang keadaan Yunsoo agar tetap hidup. Di lain tempat, Yuri tersadar. Dia melihat Sangwook sedang mengobati luka yang ada di tangannya. Beberapa menit setelah Yuri sadar, dia pergi menuju toko. Dia melihat Jaehan sedang minum dengan keadaan yang tidak seperti biasanya. Jaehan meneguk soju dengan cepat dan banyak. Sangwook menghentikannya, lalu bertanya tentang keanehan Jaehan. Ternyata dia sedang mengkhawatirkan keadaan Jisoo yang tidak kuncung sadar. Jaehan setia menunggu di sebelah Jisoo hingga akhirnya Jisoo terbangun dan langsung menanyakan hal yang tidak terduga yang membuat Jaehan terbangun dengan wajah sumringa. Jisoo meminta Jaehan untuk mengajarinya menggunakan bendang setelah dia sembuh. Bukan hanya itu, Jisoo sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Keadaan mulai membaik seiring waktu. Para penghuni Green Home bisa mandi lalu makan bersama. Sun Yung berbicara di depan tentang segejala yang dia alami dan pamit untuk keluar. Tetapi semua penghuni Green Home menentangnya. Mereka hanya memisahkan Sun Yung di ruang garantinya. Berharap dapat bertahan seperti Jisoo dan bisa bertemu kembali. Sun Yung menekati Jisoo yang berdiri tersenyum ke arahnya. Dia menahan tangis saat berada di dekat Jisoo. Sun Yung merasa dirinya adalah orang tua yang buruk. Tidak dapat menolong Jisoo yang selalu menahan kesakitan serta beban berat itu sendirian. Jisoo terpaku dengan kehangatan yang belum pernah dia dapatkan sama sekali dari kedua orang tuanya. Tanpa dia sadari air matanya turun. Tidak ada seorang pun yang ingin dekat dengannya. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Eun Yoo. Dia duduk tepat di sebelah Jisoo. Dia pun bercerita tentang masa lalunya. Terpikir dalam bena Eun Yoo untuk membuat Jisoo berjanji akan suatu hal dan mengikat janjinya dengan menyatukan kelingking mereka. Eun Yoo membuat senyum Eun Yoo memudar karena dia menggoda Eun Yoo tentang cinta pertamanya. Hal itu membuat Eun Yoo berdiri dan meninggalkan Jisoo sambil mengerutuk. Di lain tempat, Yik Yang membersihkan tubuhnya di bawah kuyuran shower. Dia memikirkan perkataan perempuan berseragam itu. Keberadaan, rupa, dan informasi tentang talon suaminya. Ia akan mendapatkannya dengan sekali menekan tombol remote. Tiba-tiba, lamunannya terhenti. Karena ada sesuatu yang ganjil menekatinya. Terlihat, seorang laki-laki bertopeng berhasil dia lumpuhkan dengan sekali banting. Di saat para penghuni Green Home sedang serius mendengarkan betapa menakutkannya tanah gedung Green Home, seorang tentara dengan pakaian sipil masuk ke dalam ruangan. Dan langsung memakan sisa-sisa anggur yang ada di dalam toples kaca. Mereka menoleh bersamaan dan berpindah di sebelah gil. Yik Yang juga masuk ke dalam ruang itu dan menjelaskan keadaan tentara tersebut. Yik Yang membawa tentara itu ke suatu ruangan dan menundukannya. Belum sepenuhnya dia sadar, Yik Yang sudah mengintrogasi tentara itu sambil menambarnya. Walkie-talkie tentara itu berbunyi, mengeluarkan suara dari seseorang yang sedang mengeluarkan kata-kata ancaman yang membuat tentara itu lari ketakutan. Tetapi, dia ditahan oleh Byung Il. Yik Yang menghancurkan hati itu dengan alat damkar, lalu meminta melepaskan kain bertanda SOS sekarang juga. Sang Wook dan Hyun Soo menuju ruftut untuk memotong tali penyanggah kain dan melepaskannya ke bawah. Han Hyuk memeriksa keadaan Jisoo yang masih belum bergerang. Dia bertanya tentang keadaan yang dirasakan Jisoo. Rupanya Jisoo sudah bisa buang gas, tapi dia tidak merasakannya. Hari itu Jisoo sudah diperbolehkan memakan sesuatu, lalu meminum antibiotik. Terlihat Yik Yang masuk ke dalam ruang karantina bersama Sun Yung. Dia merasakan kesedihan saat Sun Yung berkata ingin tetap hidup dan melihat senyuman bayinya. Saat Yung berbicara tentang gejala monsterisasi, Sun Yung mengeluarkan banyak darah dari hidung dan tubuhnya menggeliat yang mengisahkan warna putih di bola matanya. Yik Yang tidak pergi. Dia memegang tangan Sun Yung yang membuat Sun Yung tersadar. Darah yang keluar dari hidungnya tiba-tiba berhenti. Sang Wuk dan Hyun Soo turun menggunakan tangga di dalam gedung. Belihat saat pam dengan mesin pemotong rumput menaiki lift. Dengan cepat, Hyun Soo menekan tombol lift agar menghambat laju lift. Tetapi semuanya sia-sia. Mereka berdua turun ke bawah dengan tangga darurat. Bunyi lonceng yang dipasang Hyun Soo mulai menggema di seluruh gedung. Menandakan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saat di pertengahan perjalanan, monster keluar dari pintu tangga darurat dan menyeret Sang Wuk. Tanpa pikir panjang, Sang Wuk bertarung sendirian dan membiarkan Hyun Soo turun ke bawah secepatnya sebelum satpam itu menyerang menghuni lain. Perjalanan Hyun Soo tidaklah lancar. Dia terjatuh dan tersungkur karena terhalang banyaknya benda yang memang dia persiapkan untuk perangkap monster. Hyun Soo merasa dia tidak memiliki banyak waktu untuk menuruni banyak tangga dan memutuskan untuk terjun ke bawah. Benda ratanya tidak tepat. Tulang kakinya patah dan menyembul keluar. Hyun Soo sangat kesakitan. Tetapi dia tetap merangkak keluar untuk menyelamatkan penghuni Green Home. Jae Han yang hanya bisa menggunakan satu tangannya menyabut pedang dan siap bertarung dengan sekuat tenaga dan keberaniannya. Satpam itu sampai di lobby. Pintu lift terbuka. Menambahkan punggung seorang satpam. Ibu Jin Ong yang ada di depan lift memanggil satpam itu. Tiba-tiba kepala satpam itu berputar dan menambahkan wajah hitam yang membusuk dipenuhi lalat. Monster satpam menghampiri ibu Jin Ong yang ketakutan. Dia menghancurkan semua barang yang ada di sekitarnya dengan mesin pemotong rumput. Saat pisau pemotong rumput itu diarahkan ke ibu Jin Ong, Jae Han menahannya dengan pedang katananya. Mereka pun bertarung dengan cukup sengik. Rupanya monster satpam itu sangat kuat hingga memotong lengan Jae Han yang sedang memegang pedang. Jae Han sudah sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Tetapi tekadnya untuk menyelamatkan penghuni Green Home lebih besar. Memperlihatkan perjuangan Jae Han yang sedang segera. Jae Han meminta mereka melemparkan botol berapi itu dan membiarkannya terbakar bersama monster satpam. Semua penghuni Green Home yang melihatnya menangis tidak percaya. Mereka melihat orang yang baik itu selama ini menyelamatkan mereka harus dibakar hidup-hidup. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton!